Bisa ceritakan Beb, apa motivasi Anda terjun sebagai mubalik, mau cari popularitas mau cari fulus mau cari kata Imam Malik kan ilmu tiga Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu nah kata tidak tahu ini sebagian orang menyebut itu seolah-olah kebodohan, padahal itu ilmu bahwa musik itu halal karena Indonesia punya Haji Roma Erham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, take, take, take Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa juga Forsa, rahimahkumullah Kali ini saya kehadiran yang mulia ini Ustaz milenial Beliau viral di media sosial sebagai Ustaz yang memberikan pencerahan kepada umat, khususnya generasi muda kita sambut Habib Ja'far Al-Hadar 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 Maksudnya depannya kan Umar Husin 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 Ja'far sebenarnya namanya Husin Bang Haji inti senangnya Ja'far Bin Ja'far Al-Hadar jadi marganya Al-Hadar ayah itu Ja'far Jumlah kan kalau orang Indonesia pertama binnya kan di langin tuh kalau dulu Husin Bin Ja'far nah ini yaudah lah gak usah bin Husin Ja'far aja nah kalau orang Indonesia kan dipanggilnya nama belakangnya biasanya Bang Haji nah kita dipanggil Ja'far terus ini dipanggil gak Irama iya makanya ini dipanggil romans iya kalau Irama kayaknya terlalu umum iya Irama kalau Irama malah nanya lagi ini Irama apa Dangdut oh Dangdut dipanggilnya Dangdut nanti nanti lanjut tuh Bang Haji Dangdutnya Dangdut apa gak kelar-kelar tapi karena saya merasa apa yang saya capai sampai sekarang Bang Haji dalam dakwah itu sepenuhnya karena keberkahan khususnya ayah dan kedua orang tua karena ayah dari awal mempersiapkan untuk menjadi pendakwah jadi ya gak apa-apa lah dipanggilnya Ja'far jadi ini Husein Ja'far Husein sebetulnya tapi Ja'far ini binnya nama ayah tidak Al-Khadar Al-Khadar ini saya banyak sekali teman Habaib yang saya tahu yang banyak kan Al-Athas Al-Khadar macam-macam betul Al-Habshi Al-Khadar agak-agak jarang saya dengar emang jumlah sedikit gak banyak kalau di Jakarta tidak banyak yang banyak itu di Bondowoso kampung saya Bang Haji sama di iya Jawa Timur sama di Ternate oh Ternate Ternate kemudian juga di Gorontalo Bang Haji bahkan dulu gubernurnya Gorontalo itu Al-Hadar kan Pak Fadil Muhammad oh Fadil Muhammad itu Al-Hadar Al-Hadar iya itu Al-Hadar Pak Fadil teman saya itu nah iya itu Al-Hadar Al-Hadar ya iya ah saya pikir Al-Hadar sejauh kan enggak beliau itu Al-Hadar oke 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 Bib kita mulai Bib ini banyak teman-teman yang pertama mensyukuri kehadiran Antum Alhamdulillah iya dimana Antum berdakwa untuk generasi muda khususnya iya Antum banyak mengundang rekan-rekan dari non-muslim berjauh dengan Antum dan Antum secara cerdas bisa memberikan penjelasan kepada mereka bahwa Islam rahmatan dil alamin bahwa Islam adalah agama yang tawasut tawasun seperti itu bisa ceritakan Bib apa motivasi Anda terjun sebagai mubalik apa mau cari popularitas mau cari fulus mau cari iya betul mau cari apa mau cari hulus itu nah jadi mau balik pertama justru sekarang itu Bang Haji yang paling saya khawatirkan adalah popularitas itu karena saya selalu khawatir untuk mencari garis batas ini masih di koridor niat dakwah yang dari awal saya komitmenkan dan orang tua saya komitmenkan atau ini sudah masuknya istidroj nih kita sudah di istidroj sama Allah sudah silau dengan popularitas itu popularitas dan fulus ya iya bisa jadi dengan segalanya fulus kemudian tantangan dakwah itu harim tantangan itu tantangan dakwah itu kalau gak selesai dengan tiga hal harta tahta wanita repot itu berdakwah itu belum punya harim udah alhamdulillah alhamdulillah satu sama tadi disebut tanahnya harim harim saya nonton soalnya Pak Haji karena anda sebut harim berarti banyak tantangan harim juga kan makanya saya kemudian belajar dari misalnya Stad Quresh Shihab kata Stad Quresh Shihab itu sorotan lampu dan mik seorang pendakwah itu harus diwaspadai oleh seorang pendakwah ia bisa jadi fitnah yang bisa menyilaukan dia sehingga kemudian tidak konsisten kepada misi dakwahnya nah diantaranya saya jaga itu dengan apa yang saya dakwahkan itu sebelumnya saya tulis Pak Haji agar apa yang saya dakwakan itu pertama sistematis kemudian yang kedua tidak sampai di titik dimana saya gak punya ilmu tentang hal itu nah kalau ditulis enak tuh saya sudah persiapkan semuanya dan hanya ngomongin sesuatu yang saya tahu tidak sampai menembus hal-hal yang tidak saya tahu karena biasanya kan kalau udah kena mic dan sorot lampu itu orang ngomong dan pasti didengerin oleh fansnya itu dia kadang ngomong sampai tapal batas dimana dia gak punya ilmu tapi yaudah atau orang percaya saya atau orang dengerin saya sehingga iya nah kita belajar kemudian untuk menahan diri dari hal-hal seperti itu dan tidak ragu untuk berkata tidak tahu untuk hal-hal yang memang kita tidak tahu sebagaimana yang diajarkan Imam Malik dimana dari 10 pertanyaan mayoritas beliau jawab dengan tidak tahu karena memang kalau udah gak tahu ya gak tahu jangan sok tahu makanya kata Imam Malik kan ilmu tiga Quran, Sunnah dan kata tidak tahu nah kata tidak tahu ini sebagian orang menyebut itu seolah-olah kebodohan padahal itu ilmu tahu bahwa dirinya tidak tahu itu kan satu ilmu yang dahsyat bahkan bukan cuma ilmu tapi kerendahan hati akhlak nah dulu awalnya orang tua Pak Haji jadi ayah saya itu ketika rapor saya di SD yang nulisin kolom cita-citanya itu ayah cita-citanya itu menjadi pendakwah yang rasional jadi dari awal pengen jadi pendakwah tapi yang pendekatannya rasional agar bisa berdakwah ke segmen yang luas dan segmen yang mungkin tidak banyak digeluti oleh para pendakwah emang ada dakwah yang irasional kira-kira enggak banyak dakwah yang sifatnya pendekatannya akan nakli hanya berbasis kepada Quran dan sunnah penjelasannya tidak penjelasan yang akli nah kita karena dulu ayah itu ketika nonton TV itu sering bilang ini para artis ini itu orang-orang baik artis artis yang ada di TV itu orang baik seandainya mereka mendengar Islam secara tepat pasti mereka itu tertarik entah kenapa saya meyakini itu dan Alhamdulillah sekarang dikasih amanah oleh Allah untuk nemenin banyak publik figur untuk belajar Islam nah makanya saya merasa yaitu keberkahan dari orang tua jadi memang dari kecil ngaji ke orang tua orang haji setiap bainal maghriban antara maghrib dan isa dan setiap setelah sholat subuh jadi setelah sholat subuh biasanya wiridul latif baca wiridul latif kemudian kita diskusi dengan ayah kemudian antara maghrib dan isa biasanya baca ratif hadat kemudian diskusi tentang berbagai hal belum lagi kemudian ayah itu punya banyak buku yang kemudian men-trigger kita membaca kemudian referensi SD Madrasah kemudian lanjut SMA di pesantren S1 di bidang akidah S2 di bidang tafsir Quran S3 belum ini S3 pengennya teknik nuklir enggak pengennya syariah bang haji jadi biar akidahnya dapat Quran sunnahnya dapat di tafsir itu karena ada tafsir hadis kemudian pengen juga dilengkapi dengan syariah karena di akidah juga sudah dapat filsafat dan tasawufnya juga Masya Allah Islam ini ya'alu wala yudha'alayh Islam ini paripurna holistik komprehensif tapi Masya Allah tentunya segala sesuatu wujudnillah ini di dunia Islam terjadi satu pengkelompokan umat berdasarkan mazhab atau akidah yang kita tahu di dunia Islam ini ada sunni ada syiah seperti itu banyak orang bertanya kepada bukan kepada saya orang bertanya kepada orang-orang ini Habib Ja'far ini sunni apa syiah bisa anda jelaskan iya sebenarnya kita itu berpegang kepada aswaja ahlus sunnah wal jamaah yang secara tarekat adalah dari kecil kita diajarkan tarikah alawiyah yang tarikah alawiyah itu secara fikih syafi'i kemudian secara akidah dia akidah asyari dan secara tasawuf dia ghazali itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itulah yang diajarkan kepada kita sampai sekarang dipegang teguh bahkan manhaj dakwah kita juga dibawah bimbingan Habib Jindan bin Nopal bin Salim bin Jindan yang sanat dakwah itu manhajnya didapat dari Habib Umar bin Hafidh jadi enak kata Habib Jindan kalau orang punya guru dalam segala hal termasuk dalam berdakwah salahnya bisa jadi benar dalam artian ketika kita salah sebelum orang negor guru kita udah negor duluan dan benarnya menjadi lebih benar karena ketika benar kita kemudian pengen merasa sombong ditegur oleh guru kita jangan sombong karena justru sombong itu yang bikin kita jadi gak benar jadi kesimpulannya antum ini mana sih ah sunnah wal jamaah sunni iya sunni clear ya pemirsa ini banyak pemirsa tanyaan sebenarnya padahal Pak Haji kalau orang yang mengikuti saya saya itu kan sudah ada seribu enam ratusan ceramah di youtube aja tuh Pak Haji dan di media sosial juga saya ngaji ke berbagai guru-guru seperti Habib Jindan kemudian berbagai guru yang itu semuanya berada di torika alawiyah yang matahabnya itu ahlus sunnah wal jamaah begini satu realitas di islam ini ada tiga kelompok besar sementara ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mengimplementasikan tiga grup yang sangat saling mengkafirkan itu bagaimana konsepnya tidak ada konsep kecuali kita kembali kepada tali Allah tadi bahwa kita mengembalikan segalanya ke jalannya Allah pertama kalau ada yang menurut kita salah misalnya khawari kalau khawarij itu kan akar katanya khawarija khawarija itu memang orang yang keluar keluar dengan tiga ciri utama yang pertama adalah takfiri mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan dia yang kedua adalah dia menjadikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah makanya dia bunuh Sayyidna Ali bin Abi Talib sebagai halifah pada saat itu karena berdamai dengan mu'awiyah pada saat itu dalam arbitrase arbitrase perang sifin kemudian yang ketiga adalah pemberontakan kepada kehalifahan yang sah pada saat itu kan Sina Ali bin Abi Talib adalah halifah keempat yang sah tapi karena mereka tidak setuju berontak nah ini tiga doktrin ini yang paling tidak menjadi masalah dasar kelompok khawarij ini nah ketika kita bertemu dengan kesalahan-kesalahan itu tentu kita tidak membenarkan tapi kita menegur mereka dengan cara-cara yang juga disyariatkan oleh Allah yaitu sebagaimana ketika Nabi Musa disuruh menegur Fir'aun sekalipun dengan cara-cara yang lembut dengan kata-kata yang santun dan cara-cara yang bijaksana kalaupun harus berdebat berdebatlah dengan bukan hasan bahkan ahsan yang digunakan yang terbaik dari semua cara yang baik yang ada dipilih yang paling baik mana itu oke jadi menurut beliau ini solusi dari perbedaannya untuk bisa merealisasikan wa'atasimu bihablillahi jami'ah itu dengan perintah Allah s.w.t yaitu bahwa dengan berdialuh kepada kelompok-kelompok berbeda ini berdialuh dengan cara yang baik dengan nasihat yang baik kalau perlu berdebat ya berdialuh dengan cara yang terbaik barangkanya begini itu perintah Allah yang 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 ya rasional ma'adul dan banyak dilakukan ya kita sering melihat antara si'ah sunni berdialuh nah tetapi sampai saat ini kita belum melihat terwujudnya wah itu secara secara kafah secara apa yang dikandalki Allah ya barangkali kalau saran saya bukan saran ini pendapat saya ini yang yang fakir jangan kita ke Iran menyebarkan sunni betul Iran itu wilayah si'ah jangan kita menyebarkan si'ah ke Iran karena kalau kita sebargakan kesana ini sumber konflik gitu kan begitu juga jangan sebargakan sunni atau si'ah ke Saudi misalnya itu kan sumber konflik wahabi wahabi kan nah begitu Indonesia Indonesia ini sunni untuk menjaga wakwa islami ya misalnya disini ada si'ah ada wahabi tapi jangan sebarkan ajaran-ajaran itu di Indonesia yang sunni ini nah barangkali dengan demikian kita bisa saling menghormati anda mau mengatakan bla 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 faliyatafadhal itu hak anda yang ini mengatakan bla 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 faliyatafadhal itu hak anda tapi dalam konteks kita semua punya la ilaha ilallah muhammadur rasulullah siapapun itu entah sunni si'ah kita dipersatukan oleh Allah dengan kalimat tauhid betul semuanya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya gak ada yang keluar dari situ ya oleh karena itu sebaiknya memang saling menghormati wilayah-wilayah itu gitu si saling menghormati dengan tidak dengan tidak apa ibarat begini kayak kasus kemarin pembuatan gereja ya di Banten ya di Cilegon ya di Cilegon itu kan jadi rame nah padahal padahal ya itu kalau kita sadar seperti hal tadi jangan melebarkan sayap kepada satu wilayah yang jelas identitasnya ya jangan menyebarkan ajaran kita kesana contoh misalnya di Minahasa atau di Kupang itu kan pusat Kristen di Indonesia tiba-tiba kita nyelonong bangun masjid disana ya kita bikin masjid aja di wilayah orang Kristen ini mengganggu kerukunan umat beragama karena disana gereja masjid bukan sekedar masjid disitu ada siar Islam artinya dengan masjid itu dia mensiarkan Islam di wilayah Kristen dengan masjid itu dia mau mensiarkan Islam di wilayah Buda misalnya ini jelas akan memicu konflik begitu juga ketika misalnya di mana kemarin di Banten di Cilegon di Cilegon wilayah Islam mau dibangun gereja ini kan not just building not just building what is building apa sih gereja masjid itu not just like that disana adalah pusat penyebaran agama masjid gereja ataupun sinagog apapun simbol sebagai pusat penyebaran agama nah itu sangat memicu keresahan umat di wilayah itu ya kan demi menjaga ukwa wafania demi menjaga kerupunan antar umat beragama janganlah umat Islam tiba-tiba mendirikan gereja dan mendirikan masjid di komunitas Kristen jangan orang Kristen mendirikan gereja di wilayah Hindu juga Islam nah oleh karena itu dulu ada peraturan dua menteri yang mengatur bagaimana pendirian rumah ibadah jadi ada syarat-syaratnya pertama ada berapa orang pengarut agama itu mau nilai syarat tidak terus yang kedua lingkungan menyetujui tidak gitu nah kalau arti kita mengacu kepada aturan itu saja sebetulnya itu maksud saya sebagai contoh bagai contoh bagaimana kita menjaga ikhwa islami ya di tengah perbedaan yang drastis antara sunni syarat jadi saling saling menjaga wilayah gitu saling menjaga oh ini wilayah syarat nih kita jangan siarkan sunni ke sana ini buktinya akan timbul apa kericuhan keributan seperti itu saya rasa ini sebagai satu pandangan berdasarkan pengalaman yang saya lihat selama ini dalam beragama bahwa islam rahmatan il alamin itu luar biasa masya Allah islam itu moderat tidak terbantah kur'an yang bicara Allah yang bicara bahwa kita harus tidak boleh menghina agama lain harus berbuat baik dengan semua bangsa clear berkah mati alamin itu clear nah sekarang bagaimana kita di internal islam ini itu yang tadi saya tanyakan konsep apa kira-kira untuk tetap mewujudkan ukwah islamiyah ini dengan perbedaan yang yang drastis kira-kira itu yang saya maksud mungkin di tingkat mendasar di awal seperti yang diutarakan bang haji tadi tapi di tingkat selanjutnya menurut saya kita harus memang menerima untuk bisa berbaur tapi tidak tercampur bersama meskipun berbeda jadi bagaimana kita bisa hidup bersama dalam hal-hal yang kita sama kita bekerja sama dan dalam hal-hal yang kita beda kita jalan sendiri-sendiri sebagaimana Al-Quran katakan buat yang berbeda agama buat yang satu agama tapi berbeda pandangan jadi kita ya sudah dimana titik kita bisa bersama mari kita bekerja sama dimana titik kita berbeda mari kita rayakan perbedaan itu dengan persatuan karena ihtilaf itu adalah sunnatullah perbedaan itu ada sebagaimana bahkan kita hidup karena perbedaan ayah dan tapi iftirak tadi yang masalah nanti itu pun yang Antum bilang tadi apakah mungkin misalnya apakah mungkin kita bisa bekerja sama berdampingan yang baik sementara orang itu mengkafirkan kita misalnya mengkafirkan kita eh kamu kafir apakah ini kita bisa makanya kalau kita kan berkaca kepada era Nabi Muhammad di Madinah melalui piagam Madinah Nabi bisa mengatur itu dengan baik ada komunitas Nasrani ada komunitas kalau itu clear kalau dengan dengan non muslim itu clear clear ini bayanana nih nah ya nah juga diantara kita juga kan di zaman Nabi Muhammad juga perbedaan-perbedaan itu terjadi walaupun dalam konteks yang minor yang kecil misalnya yang paling simple jumlah adan di zaman Sina Buakar Sina Umar itu bukan zaman Nabi di zaman Nabi dan zaman Sina Umar kan berbeda Nabi gak ada perbedaan gak ada zaman Nabi yang ada di zaman setelah sahabat gak di zaman Nabi pun misalnya Bang Haji ketika seorang sahabat diutus oleh Nabi dalam satu perjalanan ketika sampai di satu tempat yang bernama Bani Huraitoh maka sholat asar kamu di sana itu kan juga terjadi perbedaan karena belum nyampe di Bani Huraitoh waktu asar sudah masuk tapi yang sebagian memilih ya sudah sholat asar karena waktu asar sudah masuk karena maksudnya Nabi itu kita suruh bergegas dalam jalan agar cepat sehingga ketika sampai waktu asar sudah ada di Bani Huraitoh Nabi sahabat lain menafsirkan enggak pokoknya kata Nabi kita sholat asarnya di sana selama masih ada waktu asar ya sudah nunggu sampai sana tapi kata Nabi kan ya sudah dua-duanya enggak ada yang salah yang salah biasanya enggak sholat nih udah kayak dulu NU bilang pakai kunun Muhammadiyah enggak pakai kunun yang salah yang enggak salah subuh gitu dan akhirnya keduanya sepakat karena sama-sama subuh sebagian orang lagunya gue udah bikin tuh baca kunu dan tidak baca semuanya benar berbeda roka atar rawi semuanya benar yang enggak benar yang enggak sembah nah jadi poinnya persis seperti apa yang tadi disampaikan Bang Haji poinnya adalah jangan kita saling menghina satu sama lain dengan pertama mengkafirkan menyesatkan ini yang sering juga Bang Haji membidahkan memusyrikan mentogutkan iman orang lain itu yang dilarang jangan orang-orang yang kita hormati kita hina jangan orang-orang yang kita agungkan dihina oleh orang-orang yang berbeda jadi mari kita saling menghormati jangan orang tahlilan dituduh yang aneh-aneh orang ziarah kubur dibilang nyembah kubur jangan kan saya misalnya kita pergi ke makam orang tua kita misalnya dibilang minta duit ke orang tua ya Allah jangan kan pas mati pas hidup aja kadang minta duit ke orang tua agak dikasih kita jadi udah tau kita itu kita itu gak pernah minta kuburan kita itu mintanya kepada Allah cuma karena kita gak pede dengan diri kita kita diwasilati dengan wasilahnya dengan perantaranya orang-orang tua atau para wali itu maksud saya yaudahlah kita itu hidup sendiri-sendiri tanpa mendiskriminasi menurut kita itu salah yaudah kita jangan jalankan itu tapi jangan seperti yang Pak Haji bilang tadi jangan mendakwahkan sesuatu yang itu titik perbedaan kita wah sono tuh salah begini-begini kata guru saya Habib Jindan bilang kita ini ngurusi perbedaan di internal umat islam seolah-olah di zaman ini itu gak ada orang mabuk gak ada orang zina sehingga kita dakwah ini untuk membenarkan orang yang sudah benar hanya beda aja dengan kita padahal di luar misalnya sekarang itu tantangan kita terhadap ateisme di berbagai negara islam yang zina masih banyak yang zina banyak Pak Haji kalau taunya gampang Pak Haji tinggal ini buka aja HP-nya mereka kalau ada micet-nya harus ada micet apa tuh jadi micet itu aplikasi Bang Haji aplikasi warnanya hijau karena kita banyak anak muda harus tahu dunia-dunia begitu warnanya hijau micet iya jadi saya ditanya Bang Haji bawa HP ada turannya ke kamar mandi boleh enggak boleh kata saya karena yang enggak boleh itu bawa mushafnya seperti kamu kalau hafal Al-Quran masa enggak boleh masuk kamar mandi enggak boleh dong sama kalau ada di HP enggak apa-apa cuma kamu kok enggak nanya bawa micet ke masjid itu boleh apa enggak micet itu aplikasi yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang minimal subhat maksimal haram nah jadi kita kenapa enggak ngurusin itu yang minum masih banyak juga yang minum apalagi sekarang aja Bang Haji Anda tahu itu banyak Bang Haji Anda tahu bahkan tempat-tempatnya saya tahu Bang Haji karena ada tempat yang memang mempromosikan bahkan sekarang yang aneh-aneh nih Bang Haji orang bikin soju halal soju ini kan minuman keras dari Asia Timur sana namanya soju terus dibikinlah produk soju yang memang non-alkohol halal tapi rasanya seperti soju maka itu jelas diharamkan misalnya oleh MUI kenapa? karena nanti orang jadi kepikiran ini soju yang halal aja enak apalagi yang haram itu kan seperti kata Bang Haji kenapa yang enak-enak itu diharamkan Bang Haji kan nah kemudian juga itu perangkap setan perangkap setan itu ya soju ini perangkap setan juga dan orang jadi bingung ini soju yang halal apa yang haram padahal soju itu dasarnya haram nah itu memang seperti yang Bang Haji bilang itu perangkap setan bahkan perangkap dajjal itu karena kata Nabi kan dajjal itu senjata utamanya fitnah yang fitnahnya itu adalah membuat yang haram tampak enak dan yang halal tampak tidak enak saya akan ditanya Islam itu kok ribet ya banyak banget ini haram itu haram kata saya kalau kamu belajar Islam prinsip dasar dalam usul fiqh adalah segala sesuatu itu halal sampai ada sesuatu yang mengharamkannya nah karena itu yang haram itu justru sedikit cuma entah kenapa orang-orang ini penasaran sama yang haram maksudnya begini ada Allah berfirman dihalalkan buat kamu yang baik-baik diharamkan yang tidak baik buat kamu nah contohnya bira haram lo kerjain deh minum bira pasti lo lo kena penyakitnya kena penyakit hilang akal kamu berjudi silahkan lo berjudi pasti lo akan kena apa hari sisku berjudi itu gak nyaman miskin lah Bang Haji sudah bilang gak ke kamera Bang Haji Bang Haji itu sudah bilang judi haram ya Bang Haji ya itulah tadi bahwa Yoharim walaim lukubait jadi dihalalkan jadi Islam itu yang diharamkan apa sih yang merusak kamu itu enggak boleh artinya Islam itu menjaga kesehatan kamu menjaga keselamatan dengan mengharamkan hal yang akan merusak kamu kan gitu soalnya betul dan itu kan jumlahnya sedikit Bang Haji ya yang jelas di Quran kan yang jelas di Quran itu ya kamar judi babi darah bangke selebihnya iya dikit itu gini aja deh somay gak ada kan somay somay gak ada nasi padang halal kan bagus ini Bang Haji ya saya yakin Bang Haji kalau bir itu misalnya dihalalkan gak banyak yang minum itu Bang Haji pusing soalnya karena pertama dia tahu jeleknya dan yang kedua dia akhirnya agak penasaran kalau udah halal saya kasih contoh Bang Haji ya kita itu ketika pacaran pacaran ini kan haram karena dua orang keluar tapi pas lagi pacaran pengen ketemu terus dengan pacar kita begitu udah kawin begitu udah nikah kita selalu cari alasan untuk pisah sama istri kita itu bener udah kata Bang Haji merangkap setan nah masalahnya anda begitu anda begitu pengen pisah nah jadi lagi kita kan aku gak ngomong mesti bener anda pengen pisah sama istri jadi ilmu itu ada dua bisa dari pengalaman bisa dari kita ngeliat realita saya ini yang berdasarkan pengalaman jadi dalilnya banyak kita harus cerdas ini kalau kalau gak intinya saya suka apa yang disampaikan Imam Ghazali kalau ada 99 alasan untuk mengkafirkan orang dan satu alasan untuk mengislamkannya maka pilihlah untuk menyebut dia sebagai seorang muslim kalau ada seorang laki-laki muslim berkata kepada saudara muslimnya hey kafir maka kekafiran itu akan berada pada salah satu di keduanya kalau yang dituduhkan itu kafir tapi kalau tidak kembali ke dia kembali ke dia kembali yang mengatakan Bang Haji saya punya pengalaman soal itu nah biar kena nih ke anak muda saya dulu punya website dakwah nah itu kan ada iklannya dari google google masang iklan secara sporadis tuh semau dia nah pernah ada orang yang ngepcar kemudian nge-share di media sosial ini habib gimana website dakwah tapi iklannya porno jadi iklannya itu yang nyerempet-nyerempet porno gitu biasanya obat-obat untuk lelaki apa tuh yang warna hijau itu apa namanya micet micet bukan bukan ini lah coba Bang Haji tundul aja lah Bang Haji maksudnya biar tau keharamannya dimana biar bisa dijelaskan kepada umat nanti micet ya Bang Haji kapan-kapan bikinin lagu buat micet tuh Bang Haji tolong karena judi ini lebih buruk dari judi juga Bang Haji karena judi kan judi gitu kan iya micet jadi kemudian Bang Haji kata gimana nih dakwah website dakwah kok isinya iklannya begitu padahal iklan itu berbasis algoritma algoritma itu berbasis kepada kebiasaan kita Bang Haji kalau kita biasa buka website porno iklan yang diberikan ngerempet-ngerempet porno jadi dia nuduh saya porno padahal kepurnuan itu kembali kepada dirinya sendiri justru itu menegaskan oh berarti kamu suka buka porno nah itu mungkin bagi anak muda relate-nya itu gitu kayak sekarang kita di api gitu Bang Haji kita misalnya buka sepatu sepatu keren besoknya aplikasi kita atau media sosial kita isinya itu kita trigger untuk beli sepatu iklan-iklan sepatu dimana-mana nah makanya kata Nabi jauh hilang perkumpulan yang tidak membawa kebaikan kepada kamu apalagi membawa kamu kepada keburukan nah perkumpulan itu sekarang bukan hanya perkumpulan dalam offline tapi juga online jadi hati-hati dalam masuk grup whatsapp dalam ngeklik sesuatu agar itu tidak membuat algoritmamu jadi muka makanya saya gak pakai whatsapp saya gak pakai punya whatsapp saya cuma sms sama mikir saya dapet ilmu dari dia nih ilmu micat tapi ya itu Bang Haji algoritma itu sekarang Bang Haji banyak orang yang karena algoritma dia jadi tersesat jadi saya bilang begini Bang Haji kamu itu kalau mau tahu kamu itu ahli surga apa ahli nangkak sekarang itu gampang Bang Haji bisa tahu sekarang bisa tahu sekarang tinggal buka tiktoknya Bang Haji kalau di scroll lima kali tiga isinya cewek joget-joget buka aurat dan dua isinya dakwah berarti kemungkinan masuk neraka karena lebih banyak maksiatnya ketimbang masalahatnya makanya sekarang itu gampang untuk muhasabah diri itu gampang sekali dari HP kita bisa tahu ini HP lebih membawa kita kemana sama kayak judi itu Bang Haji kalau zaman dulu kan judi itu repot ya tempatnya biasanya tertutup tersembunyi kita juga sembunyi-sembunyi pakai topi dulu kalau teman saya teman saya kita harus kumpul dengan mereka biar tahu masalahnya mereka itu apa untuk kemudian kita dukung untuk kita stop itu Bang Haji nah sekarang itu Bang Haji itu yang kemudian ada seorang Kiai di Jawa Tengah itu pernah didatangi oleh murid-muridnya karena murid-muridnya mau menutup bioskop karena dianggap bioskop itu akan jadi biang maksiat atau minimal sesuatu yang sia-sia kemudian kata Kiai ini suatu hari bioskop itu akan masuk ke rumahmu dalam bentuk TV dan bahkan sekarang masuk ke tanganmu dalam bentuk HP sehingga yang harus dibenahi adalah bukan mengutuk kegelapan tapi menyalakan cahaya dalam diri kita sehingga walaupun dia masuk ke tempat kita kita gak terpengaruh apalagi di dalam bioskop iya apalagi nah judi sekarang itu kalau kita tidak punya ketahanan diri Bang Haji itu tidak ada orang yang aplikasinya apa itu judi aplikasinya apa nah kalau judi saya gak tahu tapi kan ada judi online judi online nah gimana slot judi slot saya itu tahu itu bukan namanya Bang Haji itu kegiatannya bahkan sekarang kayak piala dunia judi bola kemudian apapun sekarang sudah bisa dijudikan apalagi bola kan setiap malam Sabtu malam Minggu ada kemudian apapun lah nah karena itu makanya yang saya coba upayakan itu membangun kedaulatan diri kepada anak muda sehingga walaupun pintu-pintu maksiat itu dibuka dengan ribuan pintu kita tetap memilih untuk tidak masuk karena kita tahu seperti orang tua saya ayah saya khususnya mendidik saya masih ada orang tua ada alhamdulillah masih ada beliau selalu mendidik kalau kamu jadi baik yang akan mendapatkan kebaikan itu diri kalau kamu jadi buruk yang buruk adalah kamu saya kata ayah saya suatu hari akan meninggal dan bisa jadi selamat insyaallah panjang umur masih muda masih muda ayah umur 70 bang haji saya 76 76 rokok dong bang haji merek rokok merek rokok 7 anda berapa saya 34 bang haji masih jauh umurnya masih panjang masih jauh alhamdulillah amin amin masih panjang umuran alhamdulillah nah itu bang haji yang bikin saya dakwah ke anak muda itu itu karena kalau orang tua kan yang dakwah udah malaikat maut bang haji iya kan dia udah takut umurnya udah gak panjang lagi maksud saya gini enggak bang haji bukan tua cuman terlampau senior aja dan ini akhlak iya dia berakhlak puncak puncak akhlak itu adalah ketika kita sudah bisa bercanda dengan rekan kita sebagaimana nabi dengan para sahabatnya itu kan sering tuh kadang bercanda pakai makan kurma kemudian bijinya ditaruh di samping sahabatnya kemudian sahabatnya bilang yang paling banyak makan kurma itu yang bijinya paling banyak di depannya kata nabi yang lebih banyak makan kurma adalah yang makan kurma sama biji-bijinya artinya itu simbol keakrapan dan saya sama bang haji pertama kali ini ketemu pertama kali ketemu bang haji langsung bisa akrab alhamdulillah alhamdulillah berarti anda berakal alak saya jeblok enggak bang haji berarti bang haji orangnya sangat enak buat diajak ngobrol nah itu ke anak muda karena anak muda ini mereka ini masih merasa seolah-olah panjang umur seolah-olah panjang umur seolah-olah sehingga mereka banyak nih saya yang ketemu dengan anak muda ngomong tobatnya entah-entah aja sekarang habisin aja dulu jatah nakalnya puaskan dulu lah puaskan dulu itu makanya padahal nabi bilang kan Allah itu terkagung-kabung kalau masih muda tapi sudah taat nah kita dakwakan anak muda untuk meminta rahmatnya Allah melalui kekaguman Allah itu sehingga kita bisa dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat makanya kalau kita yaudah neliti itu bang haji dunianya anak muda ini apa sih sekarang apa nih masalah-masalahnya anak muda dan lain sebagainya sehingga kita coba hadir makanya kita dakwah itu sampai ke tiktok gak sampai ke micet tapi bang haji ya Allah bang haji ini salah satu sosok yang orang tua saya jadikan prototip dakwah bang haji serius ini ini orang tua saya itu banyak memberikan prototip salah satunya bang haji roma irama bisa berdakwah dengan musik kemudian muhammad ali bisa berdakwah dengan tinju kemudian kalau yang musik lainnya mhm najib bisa berdakwah juga dengan musik dan budaya kemudian juga pokoknya orang tua saya itu sering menceritakan semua orang yang mengajak kepada kebaikan dia sedang berdakwah makanya dulu itu ketika nasib hamid petinju muslim yang suka berdakwah itu main bang haji ayah saya itu mengajak keluarga nonton bisa fatih iya kemudian apa dia kan naik permadani kemudian baca surat al-fatih kemudian menyebarkan dakwah islam kemudian ayah saya juga men-trigger saya untuk ngefans ke Zinedine Zidane karena Zidane kan seorang muslim jadi dulu itu ayah saya selalu senang kepada orang yang bisa berdakwah dengan cara-cara yang berbeda sehingga bisa mengajak orang lebih banyak lagi memahami islam atau kalau dia tidak masuk islam minimal dia tahu bahwa islam itu agama yang penuh cinta makanya justru saya diajarkan sama ayah saya itu gitu bang haji ke orang-orang yang tuh lihat kalau yang berdakwah di masjid di majlis taklim di mushollah itu sudah banyak bahkan saya pernah bang haji diminta khutbah jumat itu jatahnya setahun cuman sekali saking banyaknya da'i dan da'i ya kita itu di ruang-ruang yang agamis banyak khotip ya iya nah akhirnya itu coba dong makanya saya bang haji dakwanya itu pakai musik walaupun saya gak bisa main musik saya itu salah satu dakwah saya yang paling fenomenal tahun 2019 menjelang covid di Indonesia itu saya bikin show di Jember Jawa Timur sana bang haji dihadiri oleh 1500 anak muda bayar tiket dari 100 ribu sampai 1 juta bang haji selama 7 jam dengerin saya dakwah karena ditemani oleh band coklat kikan band kikan kemudian anda bukan punya musik sendiri gak? enggak yang kedua karena ditemani oleh stand up komedia bayangin bang haji 7 jam orang dengerin dakwah bayar bang haji iya iya dan 1500 tapi ada bandnya kan ada ada stand up komedi kan dan saya pernah punya band dakwah bang haji namanya Molong Shafaat Molong itu bahasa madura artinya memeti dan itu saya sering bilang bahwa ini terinspirasi dari nada dan dakwah oke bahkan nama nama festivalnya yang di Jember itu bang haji itu adalah nada canda dan dakwah nada canda dan dakwah iya jadi walaupun Molong Shafaat apa? Molong Shafaat jadi Molong Shafaat itu grup awalnya bang haji saya punya teman-teman SMA itu dulu SMA saya SMA Negeri Satu Tenggara di Bondoso sana nah itu teman-teman SMA saya punya band tapi gak laku bang haji nah itu ada yang tatuan terus suka minum-minuman keras nah akhirnya pas saya pulang karena harus menemani orang tua selama satu tahun di kampung nah saya nongkrong sama mereka di studio mereka tuh karena studio mereka dulu tempat nongkrong saya nah ini band gimana? iya bib lah ya mutu lah ya ya bib dibilang hidup ya gak hidup dibilang mati ya gak mau gitu kayak kerupuk kalau gak ada di makanan kurang kalau ada juga gak bikin kenyang gitu nah akhirnya kata saya mau gak saya carikan proyek yang menarik apa? kita bikin grup musik sholawat pakai bahasa jawa pakai bahasa madura pakai bahasa indonesia pakai bahasa arab bahkan pakai bahasa inggris juga kita nyanyikan sholawat kepada nabi muhammad nyanyikan lagu-lagu dakwah ngajak orang kepada kebaikan sembari misalnya dua nomor tuh nyanyi terus saya masuk 10 menit nanti setelah itu kemudian musik lagi terus aja begitu dan itu alhamdulillah Bang Haji gak laku gak laku itu sampai kita diundang bupati sana Bang Haji bupati di daerah saya dan sampai masuk TV daerah sana dulu itu satu pencapaian bagi kita dan yang paling saya senangi dakwah itu utamanya adalah bagi diri kami sendiri mereka akhirnya berhenti minum-minuman keras mereka kemudian mulai kembalilah kepada jalan-jalan ketaatan mulai gak menganggap tattoo itu sebagai kekerenan mulai menganggap tahu bahwa itu dosa dan lain sebagainya dan yang paling penting kreatif Bang Haji jadi botol minuman kerasnya itu dulu kan dipajang Bang Haji dengan bangga nah setelah itu mereka isi air kemudian diisi tumbuhan jadi dulu minuman keras itu mematikan saya sekarang minuman keras itu saya bikin saya praying justru menghidupi tumbuhan oke oke Masya Allah Masya Allah Bip Jazakumullah Harani Katira ini tadi ada beberapa point yang saya catat dari pertemuan ini Bip pertama bagaimana kita merekat ukhwah Islamia di tengah perbedaan yang sangat keras tapi itu pasti bisa diwujudkan dan itu harus menjadi cita-cita kita umat Islam agar tidak terkotak terbelah apapun perbedaan itu yang kedua tadi kita dukung Habib ini terus Bip berda'wah kepada anak-anak muda Masya Allah seperti yang saya bilang tadi bahwa Amerika da'wah Islam oleh Muhammad Ali yang bukan ulama ngeroma irama sih enggak usah dihitung bukan apa-apa ngeroma irama jadi Antum sehingga anak muda telah menginspirasi anak muda untuk kembali ke jalan Allah itu luar biasa Semoga Antum melanjut dan berhasil amin baik barangkali last statement untuk generasi muda last statement sebenarnya ini statement yang selalu sering saya bawa dimana-mana bahwa saya sering menjawab mereka yang bilang musik itu halal apa haram nanya saya selalu bilang kalau dalil itu sudah saya jelaskan di berbagai tempat tapi saya selalu bilang bahwa musik itu halal karena Indonesia punya Haji Roma irama ini bukan karena disini Pak Haji bukan karena disini kemarin saya di tempatnya Deddy Kobuzet saya juga jelaskan musik itu bilang haram karena dalilnya biasanya surat lukman diidentikan dengan perkataan sia-sia Bang Haji Roma irama bukan cuman gak sia-sia menjadikan musik sebagai media dakwah di hadis didekdingkan dengan kemaksiatan Bang Haji Roma irama mengajarkan kepada kita dengan musik kita taat jadi ada yang nanya apa dalil musik halal Haji Roma irama bukan cuman disini Pak di berbagai tempat baik terima kasih terima kasih selamat menikmati